UPTD Jasa Konstruksi Dinas PU Provinsi Jambi kembali menggelar acara bimbingan teknis Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi atau BIMTEK SIPJAKI. 26 peserta dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi hadir pada acara BIMTEK ini. Selain itu, hadir pula Sekretaris PU Provinsi Jambi, Nasiruan Azri, yang sekaligus membuka acara tersebut. Serta hadir kasih pemberdayaan UPTD Jasa Konstruksi dan Arief Wicaksono Afandi sebagai narasumber dari Dirjen Bina Konstruksi Pusat. Sekretaris PU Provinsi Jambi, Nasiruan Azri, mengapresiasi kegiatan BIMTEK SIPJAKI ini. Kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan dan menyeragamkan visi dan misi Undang-Undang No. 23 tahun 2014. INTEK untuk SIPJAKI ini bagus sekali, karena ini memang suatu kegiatan yang harus dilaksanakan tiap tahun. Dan ini dalam langkah pembinaan untuk baik itu pembinaan dari pusat ke provinsi maupun dari provinsi ke kabupaten kota. Yang intinya adalah untuk menyeragamkan visi dan misi dan arahan seperti yang diarahkan kepada Undang-Undang No. 3 tahun 2014. Kegiatan BIMTEK SIPJAKI dinilai sangat penting karena menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014, peran kabupaten kota berperan besar dalam jasa konstruksi. Menurut Tatang Muliawan yang merupakan kasih pemberdayaan UPTD, kegiatan BIMTEK SIPJAKI akan diadakan setiap tahunnya. Kita akan setiap tahun, kita akan terus melaksanakan BIMTEK ini, sehingga tahun 2021 kita bisa mencapai 100 persen. Jadi 11 pemerintah dan kota telah mempunyai administrasi pejaki. Pemerintah dan kegiatan ini bisa mendapatkan administrasi dan pemerintah. dalam rangka pembinaan dan kumatan kelembagaan, dalam rangka pendukungan sergiatan. SipJAKI masih mempunyai administrasi di setiap tempat.